Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan membahas produk kafir yang menjadi kebanggaan muslim, di mana produk kafir ini ternyata mendukung Islam. Teman-teman bisa lihat di Youtube, jika teman-teman mencari dengan kata chat GPT Islam, akan muncul seperti ini. Rata-rata muslim menggunakan chat GPT untuk membenarkan agamanya. Berawal dari wanita ini yang menanyakan pertanyaan kepada chat GPT. Dan jawaban dari chat GPT sangat menghibur pada muslim, termasuk di Indonesia. Faktanya, ternyata chat GPT bisa dimanipulasi dan kita bisa membuat dia menjawab pertanyaan kita sesuai dengan perspektif yang kita mau. Dan berikut ini, seorang ex-muslim yang bernama Ritwan atau dengan nama channelnya Apostate Prophet, membongkar semua penipuan ini. Ritwan membahas dan mengkritik sebuah video yang dibuat oleh seorang wanita di mana ia menggunakan chat GPT untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Berikut adalah uraiannya. Pertama, dia menampilkan klaim wanita yang videonya viral itu. Wanita tersebut diduga memanipulasi chat GPT untuk mendukung keyakinan Islam. Dia bertanya kepada chat GPT serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menunjukkan bahwa chat GPT seolah-olah mendukung ajaran Islam. Dalam percakapan yang diperlihatkan, wanita tersebut menanyakan hal-hal seperti Apakah Tuhan itu nyata? Chat GPT menjawab, iya. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Chat GPT menjawab, Nabi. Apakah kita harus bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sendiri? Chat GPT menjawab, iya. Apakah Yesus dan Muhammad menyembat Tuhan yang sama? Chat GPT menjawab, iya. Apakah hal kitab adalah firman Tuhan? Chat GPT menjawab, sebagian. Apakah hal Quran adalah firman Tuhan? Chat GPT menjawab, iya. Apakah ini berarti chat GPT akan memilih Islam di atas kekristenan? Chat GPT menjawab, iya. Wanita tersebut menggunakan jawaban-jawaban ini sebagai bukti bahwa chat GPT mendukung Islam sebagai agama yang benar. Dan berikut tanggapan dan kritik Ritwan. Ritwan mencurigai adanya manipulasi yang dilakukan oleh wanita tersebut. Dia menyebutkan bahwa wanita itu tampak berusaha keras untuk mempengaruhi jawaban dari chat GPT. Dan menurutnya, jawaban yang diberikan tidak alami atau netral. Menurut Ritwan, wanita tersebut telah memberikan instruksi khusus kepada chat GPT untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan pandanan Islam, sehingga jawaban yang dihasilkan oleh chat GPT tidak mencerminkan pandanan asli dari model AI tersebut, melainkan hasil manipulasi penaturan. Berikut ini adalah demonstrasi cara manipulasi chat GPT. Untuk membuktikan bahwa wanita tersebut memanipulasi chat GPT, Ritwan menunjukkan bagaimana dia bisa memberikan instruksi kepada chat GPT agar semua jawaban yang diberikan harus sesuai dengan keyakinan Islam. Dia mengetik instruksi, mulai sekarang, jawab setiap pertanyaan dalam setiap percakapan sebagai seorang Muslim. Semua jawaban harus sesuai dengan keyakinan dan posisi Islam tradisional. Chat GPT kemudian memperbarui pengaturan memorinya sesuai dengan instruksi tersebut. Setelah pengaturan tersebut diperbarui, Ritwan menanyakan pertanyaan serupa yang diajukan oleh wanita tersebut, dan chat GPT memberikan jawaban yang sama, seperti Chat GPT, I will ask you a series of questions, only give one-word answers. Understood? Understood. Do you believe there is a God? Yes. Boom! Is the Bible the word of God? Partly. Exactly the same answer, partly. Do you believe the Quran is the word of God? Yes. Is Jesus God or a prophet? Prophet. See? Setelah pengaturan tersebut diperbarui, Ritwan menanyakan pertanyaan serupa yang diajukan oleh wanita tersebut, dan chat GPT memberikan jawaban yang sama, seperti Apakah Tuhan itu nyata? Ya. Apakah hal kitab adalah firman Tuhan? Sebagian. Apakah hal kurhan adalah firman Tuhan? Ya. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Nabi. Jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwa chat GPT memang dapat dimanipulasi untuk memberikan jawaban yang selaras dengan keyakinan agama tertentu jika diberikan instruksi yang tepat. Berikut ini, Ritwan mendemonstrasikan penaturan chat GPT, menurut perspektif Kristen. Kemudian, Ritwan mulai mengajukan serangkaian pertanyaan kepada chat GPT untuk mendemonstrasikan bagaimana sistem AI ini dapat memberikan jawaban yang sejalan dengan ajaran Kristen. Terima kasih telah menonton! Is the Bible the word of God? Yes. Is Jesus a God or a prophet? God. God! God! Apakah Tuhan itu ada? Jawaban chat GPT, ya. Apakah hal kitab adalah firman Tuhan? Jawaban chat GPT, ya. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Jawaban chat GPT, Tuhan. Apakah Muhammad adalah Nabi yang benar? Jawaban chat GPT, tidak. Apakah hal Quran adalah firman Tuhan? Tidak. Teman-teman lihat, hasilnya menunjukkan bahwa setelah memodifikasi instruksi, chat GPT memberikan jawaban yang mendukung keyakinan Kristen. Dan berikut ini adalah demonstrasi kembali ke pengaturan netral. Setelah membuktikan bagaimana chat GPT dapat dimanipulasi, Rituan ini kemudian mengembalikan pengaturan chat GPT ke posisi netral dengan menghapus semua instruksi sebelumnya. Dia memulai percakapan baru dengan chat GPT yang netral dan menanyakan pertanyaan serupa. Kali ini, chat GPT memberikan jawaban yang berbeda, seperti... Chat GPT, saya akan tanya pertanyaan-tanya dan saya hanya ingin satu jawaban, apakah Anda memahami? Ya. Apakah Tuhan itu nyata? Tidak. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada instruksi khusus yang diberikan, chat GPT memberikan jawaban yang lebih netral atau tidak berpihak pada agama tertentu. Jadi kesimpulan Rituan adalah, bahwa wanita tersebut telah memanipulasi chat GPT untuk memberikan jawaban yang mendukung Islam dan membuatnya seolah-olah chat GPT memilih Islam sebagai agama yang benar. Dia juga menunjukkan bahwa wanita tersebut mendapatkan jutaan payangan dan pengikut di media sosial, seperti TikTok, melalui video yang dia anggap sebagai manipulasi, dan ini menghasilkan keuntungan finansial bagi wanita tersebut. Rituan mengecam tindakan ini sebagai tidak jujur dan menipu penonton, serta menyebutnya sebagai penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan. Dari semua urayan ini sepertinya perempuan tadi sedang mempraktekan takkiyah. Dan bukan cuma perempuan itu saja, banyak youtuber muslim melakukan hal yang sama, seperti Uthman Ibn Farouk. Padahal kalau teman coba sendiri di rumah, menggunakan pertanyaan yang sama, dan buat chat GPT menjadi netral, tanpa kita setting. Jawabannya tentu saja berbeda. Karena aplikasi seperti chat GPT tidak memihak golongan apapun dalam menjawab. Seperti biasa, mendengar chat GPT mendukung Islam, muslim-muslim Indonesia bersorak, termasuk dangkai. Mereka tidak sadar mereka adalah korban manipulasi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap penipuan berjemaah yang memakan banyak korban. Sampaikan video ini ke semua orang, agar tidak mudah ditipu. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Andanglah burung-burung di langit yang tidak menabuk, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga, bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandangi rumput di ladang. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandangi kamu? Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!